Memprediksi apa yang membuat seseorang merasa nyaman tidaklah mudah Dan bahkan menyadari setelah kamu mengatakan sesuatu bisa jadi sulit Karena orang akan selalu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda seputar topik tertentu Ketika kamu mencurigai seseorang tidak nyaman atau aman selama percakapan kamu Tidak ada salahnya untuk bertanya kepada mereka Dan mengarahkan percakapan ke tempat lain berdasarkan tanggapan mereka Tetapi, jika kamu ingin meningkatkan interaksi sosial kamu Memperhatikan bahasa tubuh sangatlah penting Ini dapat memberitahu kamu ketika seseorang merasa santai atau tidak nyaman Dan mengetahui apa yang kamu lakukan menyebabkan ketidaknyamanan mereka Dapat membantu kamu menghindari kesalahan yang sama lagi Langkah pertama dalam mengukur bahasa tubuh seseorang adalah mengetahui apa yang harus dicari Berikut adalah 10 tanda bahwa seseorang merasa tidak nyaman Yang pertama, menyentak dan mengernyit Terjebak dalam situasi yang tidak nyaman sebenarnya dapat menyebabkan seseorang menyerngit atau sedikit bergedik Ketika kamu mengatakan atau melakukan sesuatu di luar batas Dan orang yang bersama kamu tidak ingin kamu tahu bahwa mereka tidak nyaman Mereka akan membuat gerakan halus ini Mereka mungkin tiba-tiba menarik diri atau menyipitkan mata Dan kamu mungkin menafsirkannya sebagai rasa sakit fisik pada awalnya Ketika kamu melihat komunikasi non-verbal ini Pikirkan apa yang mungkin menyebabkannya Mungkin kamu akan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang kamu ciptakan Dan permintaan maaf yang cepat dapat membantu menyelesaikan masalah Nomor 2, berbicara lebih cepat dan memberi isyarat Ketidaknyamanan dapat mengaktifkan respon fight or flight kita Yang berarti peningkatan detak jantung dan pernafasan lebih cepat Dalam percakapan, ini bisa terlihat seperti seseorang memberi isyarat dengan liar Atau berbicara lebih cepat dan lebih cepat Nada bicara yang cepat juga bisa menjadi upaya untuk mengakhiri percakapan lebih cepat Jika kamu memperhatikan hal ini Mungkin itu bukan sepenuhnya salah kamu Terkadang, orang mulai merasa tidak nyaman secara umum Jika percakapan berlarut-larut Atau jika mereka mengalami kecemasan sosial Nomor 3, menggaruk Misalkan kamu berada di luar Dan orang yang bersama kamu mulai menggaruk gigitan nyamuk Dalam kasus ini, tidak ada yang luar biasa tentang gatal mereka Tetapi, jika tidak ada penjelasan yang masuk akal Menggaruk bisa menjadi tanda ketidaknyamanan Perhatikan sinyal tubuh ini Terutama, jika itu datang setelah kamu mengatakan sesuatu Menggaruk di sitar telinga khususnya Seringkali merupakan tanda bahwa seseorang tidak setuju dengan kamu Tetapi, tidak ingin mengungkapkan pikiran mereka secara verbal Nomor 4, tawa gugup Tawa gugup sangat umum dan sering muncul pada saat-saat canggung dan tidak nyaman Tawa atau cekikikan yang tidak pantas Dapat membantu orang merendahkan ketegangan dan mengatasi ketidaknyamanan Jika kamu ingin tahu bagaimana perasaan seseorang di sekitar kamu Perhatikan mimik wajah dan tawa mereka Terlihat lepas atau gugup Nomor 5, memutuskan kontak mata Ketika seseorang merasa tidak tertarik Dibayangi atau tidak nyaman selama percakapan Mereka mungkin menemukan alasan untuk berpaling Sering melirik ke belakang kamu atau ke ponsel mereka Dapat menandakan bahwa mereka ingin keluar dari situasi tersebut Jika kamu memperhatikan bahwa seseorang terus memutuskan kontak mata dengan kamu Mungkin sudah waktunya untuk berhenti berbicara dan mulai mendengarkan Mintalah pendapat mereka tentang sesuatu atau arahkan ke topik mereka Kemudian, pastikan untuk mendengarkan tanpa menyelah Tanggapan mereka akan menunjukkan pada kamu Apakah mereka ingin terus berbicara dengan kamu atau tidak Nomor 6, jawaban satu kata Tidak jarang menemukan diri kamu berbicara dengan seseorang yang memberikan jawaban satu kata Dan itu bisa membuat mereka secara tidak sengaja merasa tidak nyaman Jawaban yang paling mungkin adalah Kamu menyentuh topik yang membuat mereka merasa malu Tersinggung atau tidak tahu apa-apa Dalam keadaan ini, penting untuk melihat gambaran besarnya Mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri percakapan Nomor 7, menenangkan diri sendiri Apakah kamu memiliki kebiasaan gugup seperti mengayunkan kaki Memainkan rambut atau menggigit kuku Mungkin tidak mengherankan jika orang lain juga melakukannya Orang-orang melakukan tindakan ini sebagai cara untuk menenangkan diri Dan jika kamu membuat seseorang merasa tidak nyaman Kamu mungkin melihat mereka jatuh ke dalam kebiasaan gugup Seringkali kebiasaan menenangkan diri terjadi secara tidak sadar Dan orang yang kamu ajak bicara Mungkin bahkan tidak mengenali perasaan mereka Awasi perilaku gelisah seperti bermain dengan anting-anting Menggosok leher mereka Atau mengutakati pakaian atau benda lain Jika kamu melihat seseorang bertindak seperti ini Pertimbangkan apa yang kamu katakan Dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi mereka Apakah topik tersebut menyinggung atau memicu kecemasan Jika menurut kamu mungkin Cobalah halikan percakapan ke hal yang tidak terlalu bertentangan Nomor 8, telinga merah Apakah kamu tersipu ketika kamu merasa malu Mungkin kamu melakukannya Atau mungkin kamu mengenal seseorang yang melakukannya Orang sering menjadi merah di wajah mereka Ketika mereka merasa gugup atau tidak nyaman Namun terkadang Perona pipi yang gugup Bisa jadi tidak gentara dan hanya mempengaruhi telinga Ini terjadi karena darah mengalir ke telinga Lebih cepat daripada ke wajah Jadi, jika kamu melihat telinga merah Itu pertanda pasti bahwa seseorang sedang merasa tidak nyaman Nomor 9, mundur Mundur atau menjauh adalah sinyal bahwa sadar yang umum Bahwa kamu tidak ingin berada di dekat sesuatu atau seseorang Jika seseorang menjauh dari kamu Itu pertanda bahwa mereka tidak nyaman Jika mereka tidak bisa menjauh Mereka mungkin akan berbalik atau membuat penghalang dengan menyelangkan tangan atau kaki mereka Perilaku ini adalah bentuk pemblokiran bawah sadar Yang membantu kita melindungi diri kita sendiri Jika kamu menyadarinya Jangan terlalu khawatir Itu bisa berarti bahwa kamu melangkah terlalu jauh ke dalam ruang pribadi orang lain Mundurlah selangkah dan lihat apakah ada ruang yang memberi mereka kenyamanan Ketika harus menentukan bagaimana perasaan orang lain Isyarat nonverbal adalah hal terbaik berikutnya untuk sekedar bertanya Terkadang, orang merasa tidak nyaman karena keyakinan Pengalaman atau bias pribadi mereka Dan jika kamu belum mengetahui pemicu spesifiknya Hampir tidak mungkin untuk menebak bagaimana reaksi mereka Jika kamu menyadari bahwa kamu adalah sumber dari beberapa tingkat ketidaknyamanan Yang perlu kamu lakukan untuk membuat seseorang merasa lebih baik adalah memberi mereka ruang dan permintaan maaf Ingatlah bahwa emosi orang lain bukanlah tanggung jawab kamu Dan membuat orang lain merasa nyaman tidak selalu yang terbaik Atau hal yang benar untuk dilakukan Terutama jika mereka memiliki masalah dengan ekspresi diri atau keaslaan kamu Perhatikan bagaimana kamu mempengaruhi emosi orang lain Tetapi, jangan pernah mengorbankan kejujuran pada diri sendiri Sekian video kali ini bagi yang untuk kalian semua Terima kasih Terima kasih